Hai Sobat Medcom, ketemu lagi sama Olga Agata yang kali ini dapet kesempatan buat ngobrol-ngobrol langsung ngepoin Kak Christy. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak, apa kabar? Baik. Wow, di belakangnya udah ada ya penampakan baju-baju pernikahannya cantik-cantik banget. Ini gimana kan kondisinya sekarang di bisnisnya Kakak punya di masa pandemi ini? Kalau untuk di aku kebetulan kan emang dari awal weddingnya itu kan lebih kayak style itu ke intimate wedding. Jadi malah di tempat aku itu setelah pandemi ini lebih rame karena orang yang tadinya udah punya plan mereka maunya resepsi heboh banget. Misalkan mereka udah kayak ada plan buat bikin kayak bolgaun apa segala macem kan pada nggak jadi. Akhirnya mereka ubah plan mereka terus jadi pada ke tempat aku untuk kayak mereka bikin lebih ke intimate wedding gaun gitu. Hmm, nah waktu Kakak awal punya bisnis ini kan banyak kan wedding gaun tuh yang heboh-heboh banget, yang panjang banget, terus keping-ping-ping gitu-gitu kan. Ternyata kan aku tertarik untuk bikin yang intimate wedding gaun? Pertama sih karena emang di Indo itu kan udah banyak banget kalau mereka bikin yang bener-bener yang gede-gede banget, yang nembang, bolgaun gitu kan. Dan terus ditambah sebenarnya kalau untuk kayak bolgaun itu sendiri, tempat penyewaan bridal gitu kan juga udah banyak banget. Sedangkan kayak aku lihat tuh kalau di Indo masih banyak pasarnya yang orang-orang itu sebenarnya pengen bikin acara itu lebih ke intimate, yang mereka nggak mau acara tuh sampai bener-bener heboh banget resepsinya gede-gedean. Jadi mereka lebih kayak ke family-nya aja atau kayak orang-orang yang terdekat mereka kan. Jadi akhirnya aku coba dan ternyata emang di Indo pasarnya cukup besar sih untuk orang-orang yang mau bikin intimate wedding gitu. Jadi makanya untuk tipe-tipe gaun seperti ini yang lebih kayak mungkin stylenya kayak ke arah wedding bule gitu kan lebih simple ya. Itu oke gitu. Nah, tapi pernah Kakak ada klien yang mungkin penganten ini yang pengennya simple-simple aja, intimate dan lain-lain. Tapi begitu ketemu orang tuanya, wah ini kurang nih gitu. Iya, ada sih. Tetap ada sih yang kayak gitu sih. Biasanya kalau misalkan memang dari family-nya juga dia berperan dalam memutuskan mau style wedding wedding ini kayak gimana, biasa aku emang udah minta juga dari awal kalau misalkan tak-takannya itu ada family-nya juga ada kayak misalkan mom-nya atau kayak tantenya atau siapanya yang memang ikutan kayak dia berperan dalam memutuskan wedding gown-nya itu mesti seperti apa gitu. Jadi anak dari awal udah tahu nih mau seheboh apa atau kayak mau bikinnya tuh simple aja yang lebih intimate gitu. Kalau pertama kali ya banget Kak, awalnya sampai akhirnya punya brand seperti ini tuh gimana Kak ceritanya? Kalau menurut aku sih di awal itu memang kita mesti explore. Mesti explore sih kayak dari hobi kita, passion kita, terus kayak kebetulan ini karena aku memang sukanya di fashion nih. Jadi aku memang kuliahnya itu ngambil jurusan fashion mulai dari diploma sampai ngambil S1-nya. Nah dari situ juga, tapi setelah aku tahu, setelah lulus ini, aku ngerasa kayaknya, oh belajar ilmu fashion-nya. Jadi kayaknya nggak cukup gitu, jadi tetap mesti explore ke yang lainnya juga. Karena kan kalau misalkan kita as a designer ini, itu juga mesti bisa jualin baju-baju kita. Jadi aku pas balik itu mulai dalemin lagi ilmu kayak ke bisnis sama manajemennya. Jadi ngambil short course lagi, kurang lebih kayak 6 bulanan untuk mendalemin ilmu itu. Tapi ternyata mesti ngikutin perkembangan zaman juga kan, kayak sekarang ternyata bisnis itu orang tuh semua ke online. Jadi akhirnya aku mulai explore lagi ilmu-ilmu tentang kayak bisnis online itu seperti apa, terus ke digital marketing, dan lain-lain. Nah setelah udah explore semuanya itu, baru deh kayak aku tuh tahu gitu, kayak kira-kira nih style-nya itu mau seperti apa. Terus kayak tujuan dari bikin brand ini sama kita as a designer itu kayak vision-nya seperti apa. Jadi semuanya waktu awal-awal setelah lulus itu, ada kayak ngambil internship juga, sama kayak kerja dulu di satu company batik yang emang retail fashion juga. Nah terus dari situ ngambil beberapa short course juga yang berhubungan sama bisnis dan online marketing, baru akhirnya decide kayak, oh kayaknya ini deh style-nya. Terus baru mulai buka. Nah kalau dari pengalaman kakak nih kakak bergerak di industry fashion, selama pandemi ini kan memang kalau untuk brand kakak justru ada peningkatan. Tapi secara general, trend yang ada tuh gimana sih kan sekarang kan kayak minat beli orang untuk brand-brand fashion sebenernya nggak seheboh dulu kan. Nah cara yang ada tuh gimana tuh kalau dari pelaku bisnis di bidang fashion? Nah kalau, nah karena justru dengan adanya pandemic ini, tadi yang aku bilang di awal itu, kalau untuk misalkan wedding ya, wedding itu kan sebenarnya rata-rata orang kayak kalau misalkan mau acara pasti undang banyak orang, tamu-tamunya itu jumlah yang besar, terus kayak bener-bener yang budgetnya bisa habis-habisan gitu untuk kayak acara wedding ini. Tapi justru dengan adanya pandemic ini kan jadi plan semua orang itu berubah. Mereka udah nggak berpikir, kan nggak mungkin nih kalau misalkan mereka mau nunggu pandemic ini berakhir, bener-bener mereka mau resepsi gede-gedean kan mungkin mereka mesti nunggu kayak setahun lagi, dua tahun lagi kan mundurin wedding itu terlalu lama. Jadi akhirnya mereka kayak berubah plan-nya. Jadi yang tadi aku bilang mungkin acara itu lebih intimate. Mereka tetap jalanin si wedding ini tapi mereka pilih orangnya jadi bener-bener yang lebih ke terdekatnya mereka aja gitu. Jadi untuk trendnya pun juga berubah jadi lebih ke yang simple-simple mermaid atau airline wedding biasa gitu dibandingkan yang lebih kayak ball gown atau yang megar-magar banget gitu. Nah kalau untuk dari dalam industri ya Kak, maksud aku kayak gimana caranya pelaku bisnis ngatasin ini untuk survive di era pandemi ini gitu? Oh kalau sebagai pelaku bisnis ya kalau menurut aku sih, kan kita tahu nih kalau sekarang itu bisnis itu udah semuanya lari ke digital, ke social media, bener-bener ke online banget nih. Jadi sebenarnya kalau misalkan kayak dibilang mati banget tuh juga enggak. Karena kalau misalkan aku lihat itu justru orang spend time itu lebih banyak ke social media, ke online gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau menang selama pandemi ini, aku rasa kita mesti bisa memanfaatkan semua platform online itu dengan baik gitu. Bahkan kalau waktu itu aku pernah, dari brand aku sendiri kan kita research juga kan. Terus ternyata orang itu kayak selama pandemi ini malah lebih konsumtif gitu dibandingkan. Karena mereka kayak lihat sosmed terus kan, malah akhirnya terus pengen belanja ini itu, buka kayak marketplace, terus kayak ngeliatnya ada sale nih, belanja gitu. Jadi sebenarnya yang bisa menang itu kalau misalkan kita sebagai pelaku bisnis ini bener-bener bisa memanfaatkan semua platform secara online itu dengan baik gitu. Jadi kalau misalkan kita tetap stay di offline aja, menurut aku itu berat banget. Jadi kita mesti kayak sebagai pelaku bisnis ini bener-bener pelajari nih gimana caranya bisa memanfaatkan semua platform ini dengan baik gitu secara online. Oke, nah tadi Kakak juga sempat nyebutin kan, emang dari awal fokus kuliahnya pun juga kuliah fashion. Nah tapi kan banyak pelaku bisnis sekarang di bidang fashion yang gak ada background edukasi di bidang fashion kan. Karena pasti dia sebagai yang ngejalanin di kuliah fashion, ada bedanya gak sih? Maksudnya ada mungkin yang ini nih cuma gue bisa pelajarin kalau gue kuliah di sini nih gitu, ada gak Kakak? Nah kalau menurut aku orang yang selalu mikir kayak kayaknya gak bisa nih ngejalanin di bidang industri fashion ini atau retail karena mereka gak ada background itu. Menurut aku enggak, enggak masalah sama sekali sih. Karena jujur malah kalau secara ilmu fashionnya aja, aku belajar 4 tahun itu ilmunya tuh kayak ada sih diambil dari situ. Tapi gak seberapa dibandingkan aku udah ngejalanin sendiri si bisnisnya ini baru bener-bener ilmunya itu aku dapet dari sana gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan kita sebagai pelaku bisnisnya yang ngejalanin bisnis ini kan bukan kita juga yang kayak bikin pola atau jahitnya kan. Kita cuma yang penting tuh tahu kayak tekniknya itu seperti apa di gaun gitu kan. Tapi sebenarnya kan kita akan hire orang lain juga. Jadi yang lebih penting sih sebenarnya bukan ilmu fashionnya ya yang sampai jahit atau pola segala macem. Tapi lebih ke ilmu bisnisnya dan kayak ngikutin perkembangan zaman aja sih. Kayak misalkan sekarang kan lebih ke online. Jadi mereka dalemin lebih ke online tuh gimana. Oke. Buat lengkatin taste, Kak. Karena kan mau gak mau kalau dalam industri seni tuh taste penting banget, Kak. Misalkan Kakak pakai dari mana, Kak? Apakah sering baca majalah-majalah atau sering browsing atau gimana? Ya, bener-bener harus sering-sering banget explore atau kayak cari inspiration sih. Dari mana aja, dari semua platform. Kayak misalkan orang-orang itu kan suka desainan, itu kan banyak yang cari inspiration tuh dari Pinterest kan. Misalkan kita cari-cari dari sana, terus kayak dari Instagram, dari kayak brand-brand luar yang emang selalu update terus nih. Untuk kayak tren-tren yang sekarang dan yang akan datang. Emang mesti selalu ngikutin terus aja sih. Kayak apa namanya, tren-tren yang ada sekarang itu seperti apa gitu. Terus juga cari tahu dari kayak brand-brand kompetitor kita, ini kayak ke depannya mereka bikin tuh seperti apa style-nya gitu. Jadi, kita selalu punya inspiration baru gitu untuk ke depannya. Bisa ngikutin terus sih perkembangannya. Nah, dari sekian baik inspirasi yang ada, perkembangan zaman juga bikin fashion jadi berubah tren-nya. Gimana caranya, Kak, supaya tetap inline sama brand DNA ini dari brand Kakak gitu? Maksudnya nggak lari dari brand Kakak, tapi tetap ngikutin perkembangan zaman. Itu gimana sih menurutnya? Kalau menurut aku sih sebenarnya setiap orang tuh udah punya style-nya sendiri. Kayak misalkan aku nih emang kayaknya lebih suka lebih ke yang simple-simple tadi gitu. Nah, jadi sebenarnya orang lain itu ngasih referensi bisa, kita tinggal input. Tapi nanti in the end kalau misalkan kita bikin design itu, pasti tetap akan ada style-nya kita gitu sih. Kayak kita cuma input. Iya, iya. Kalau dari pengalaman Kakak nih sekian lama bergenut di bidang ini, Anda nggak suka request yang suka aneh-aneh banget, yang kayak, aduh ini nggak style gue banget gitu? Kalau setiap brand itu sih sebenarnya mereka memang pengen kan, design mereka itu unik gitu ya, jangan sampai malah ada yang sama sama orang-orang sebelumnya gitu. Hampir setiap client itu mereka memang pengen ada yang berbeda gitu. Tapi kalau sampai kayak yang aneh-aneh banget sih, kayaknya nggak ada sih. Mereka malah kayak lebih nyerahin ke aku aja kayak gimana nih kira-kira bagusnya kalau misalkan mereka nih punya referensi kayak gini, mereka suka style kayak gini, tinggal aku input ke design-nya. Nah, kalau setelah hasil jadinya, ada nggak yang pernah kayak protes, aduh aku tuh nggak suka sebenarnya gini, 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 gini gitu. Kayaknya sih nggak ada. Karena jadi sebenarnya tuh sebelum bener-bener sampai jadi banget. Itu kan ada prosesnya tuh mulai dari sketch design-nya dulu. Dari sketch-nya kan dia juga udah tahu tuh gambaran kurang lebih, design-nya seperti apa. Itu kan pasti dia udah tahu kurang lebih tuh siluetnya cocok nggak sih detail-detail-nya sama apa yang dia mau. Nah, dari situ juga kan kita nggak langsung nih di finishing, langsung jadi semuanya full. Jadi ada fitting pertama juga yang kita tuh masih pakai kayak bahan belacu dulu. Jadi mereka lihat nih siluetnya di badan mereka oke nggak. Nah, jadi sepanjang dari proses sampai jadinya itu, mereka udah lihat dulu sih kayak ada yang cocok di mana, nggak cocok di mana. Berarti itu proses bikin satu baju aja tuh lumayan lama ya, kaya? Kira-kira berapa lama tuh? Kurang lebihnya ya, kalau untuk dibikin di tempat aku itu sekitar sebulanan sih untuk satu daun. Dan selama kakak ngejalanan ini, ada ini nggak kakak cerita lucu atau menarik ya? Mungkin kakak ingat kayak, wah ini pengantin ini spesial banget, ya sampai aku ingat banget sampai sekarang gitu. Sebenarnya kalau misalkan sampai yang desainnya aneh-aneh gitu sih, nggak ada, cuman pernah ada satu klien yang dia itu memang, jadi dia bukan wedding sih sebenarnya, dia bukan untuk acara wedding, tapi dia ini kayak emang punya special request untuk desainnya ini. Dia kan suka banget sama film, kalau nggak salah judulnya The Empress of China. Jadi dia tuh pengen banget bikin kayak satu set, family set gitu, gaun, tapi bener-bener yang kayak kerajaan Chinese Emperor banget, bener-bener yang dia minta sampai dia share setiap klip. Kan itu kan film serial, Chinese serial gitu kan, dan dia tuh sampai ngasih ada beberapa klip dari episode, misalkan enam-enam, terus berapa, itu dia kasih, dan dia tuh minta aku bener-bener perhatiin detail dari setiap klip itu supaya bisa di-input ke desainnya. Jadi dia pengen bener-bener detail banget dari setiap bordirannya, sampai bidis dan aplikasi semuanya tuh dia pengen bener-bener persis kayak di film itu gitu. Tapi rasanya begitu kelarin kayak bangga banget ya, kaya udah? Iya, karena, iya, jadi bener-bener bisa ngikutin sesuai expectation dia gitu. Dia juga puas banget kan, karena kayak dia kan memang pengen diikutin sama banget sama filmnya gitu. Kalau buat orang-orang Nika yang nonton sekarang, mungkin dia baru aja mau bergelut di industri fashion, tapi kan banyaknya sering bilang, aduh belajar fashion tuh mahal gitu. Nah, ada tips-tips dari kakak nggak sih, kakak kalau emang mereka nggak punya kesempatan buat bisa belajar secara formal untuk fashion gitu? Sebenernya kalau menurut aku sih, malah zaman sekarang tuh aksesnya tuh udah banyak banget, nggak perlu kita sampai harus kayak bener-bener sekolah formal yang kayak kuliah yang ambil jurusan fashion, karena malah aku nemuin banyak banget orang yang bikin retail fashion gitu, mereka bukan basicnya itu dari sekolah jurusan fashion gitu. Jadi sebenernya tuh kayak sekarang malah kalau misalkan kita kayak bener-bener mau belajar, kita buka kayak YouTube, atau kayak kita Google, terus kayak kita nonton-nonton di TikTok aja, itu banyak banget orang yang mau sharing ilmu-ilmu mereka yang berhubungan dengan kayak fashion detail banget, bahkan kayak bukan cuma tentang untuk bisnis onlinenya aja, tapi juga mereka share, misalkan tentang fokus ke polanya, tentang kejahitannya, itu sih semua bener-bener menurut aku aksesnya udah banyak banget yang free, bisa kita semua pelajarin gitu secara online. Kalau kesulitan-kesulitan yang kakak hadapin selama di bisnis ini, apakah mungkin yang bisa mereka persiapkan sebelum mereka akhirnya terjun ke industri ini gitu? Yang perlu dipersiapkan ya, kalau menurut aku sih bener-bener mesti dalemin bisnis online, itu seperti apa, terus kayak harus bener-bener ngikutin perkembangan zaman, jadi jangan sampai nih dia kayak mau mulai di satu platform, misalkan dia mau jualan di Instagram, tapi ternyata nggak berapa lama orang-orang yang ternyata mungkin Instagram ini udah nggak terlalu oke lagi buat bisnis gitu kan, mungkin keluar nih mulai platform-platform lainnya yang kayak ternyata lebih oke untuk jualan, mereka bener-bener mesti ngikutin, jadi apa yang mereka lakuin ini di dalam bisnis online ini jangan sampai sia-sia gitu. Oke, nah kalau mungkin ada pesan-pesan yang makin kakak sampaikan ke orang-orang yang lagi mau belajar fashion, mau bergulung di industri ini, bolehkah silakan? Kalau untuk dari aku sih, pertama mesti berani, karena emang kita mesti, kalau untuk jalanin bisnis itu, kita bener-bener mesti berani take the risk gitu untuk kayak mencoba sesuatu hal yang baru gitu, terus kedua, jangan sampai ketinggalan sama perkembangan zaman sih, jadi kayak kita mau belajar terus tentang yang tadi aku bilang sebelumnya, kita dalemin terus kayak tentang online itu seperti apa, terus digital marketing, pokoknya semua platform-platform di online itu yang bisa mendukung jalannya bisnis kita. Terus, apa lagi ya? Kalau buat ininya kak, buat fashionnya sendiri, maksudnya kakak kan lebih ke bisnis ya, kalau buat fashionnya gimana kak? Kalau untuk fashionnya ya, sebenarnya, oh kalau untuk fashionnya sendiri, secara style gitu ya, kalau menurut aku, aku kan juga sebelumnya ini kan pernah coba untuk kayak jual, nggak langsung aku sekarang ketemu style aku yang oke nih, seperti ini. Aku ada awalnya juga mencoba-coba jual baju-baju, misalkan ngikutin tren A, ngikutin tren B gitu kan, tapi ada yang bisa berjalan dan ada yang nggak. Nah, kalau menurut aku sebenarnya kita harus benar-benar eksplor terus style kita itu seperti apa, yang paling penting itu style kita itu harus bisa bernilai atau punya value untuk orang lain. Jadi, kayak misalnya dulu, pertama kali aku coba jualan baju, misalkan kita lihat, oh trennya nih orang-orang lagi suka banget pakai baju-baju Bangkok gitu. Nah, terus kita jual nih baju-baju Bangkok juga. Ternyata orang yang jual baju Bangkok ini kan bukan cuma kita aja, banyak banget orang lain yang jual juga, bahkan mungkin kayak di dalam marketplace itu yang harganya sampai murah-murah itu banyak kan. Itu kayak menurut aku, kita bisa jual itu saat itu karena itu memang lagi ngetrend gitu. Cuman kalau misalkan pas tren itu udah hilang, pasti kita jual itu juga udah nggak guna kan, kita mesti cari tren lain lagi. Nah, jadi kita benar-benar mesti cari style kita yang kayak bisa bernilai untuk orang lain. Misalkan ternyata finally nih di dalam adpezo brand aku ini aku bisa ketemu, oh ternyata orang tuh suka sama style dress aku yang bentuknya tuh kayak kimono, kimono dress gitu. Itu adjustable sizing, dia tetap ada SML, cuman kita bisa aja sendiri. Nah, model kimono ini di dalam adpezo itu sebenarnya cuman cocok dan bagus tuh kalau misalkan dipakai sama badan-badan orang tuh yang langsing gitu. Jadi, malah kebanyakan orang-orang yang mau pembeli adpezo ini, customer adpezo ini, mereka itu tahu kalau misalkan mereka mau beli adpezo ini, mereka harus bisa jaga badan mereka supaya tetap bagus. Jadi kan kalau misalkan mereka ternyata pakai baju itu, bisa bikin mereka jadi lebih percaya diri kan. Jadi, lebih bervalue gitu. Jadi, mungkin dengan orang mau pakai baju adpezo ini, mereka jadi termotivasi untuk kayak ngurusin badan, misalkan olahraga, jadi lebih sehat. Jadi, ada value dibalik kayak barang kita gitu, produk kita gitu. Kita nggak bisa cuman ngikutin trend doang yang ada. Jadi, bener-bener kayak make sure kalau misalkan kita mau nentuin style kita itu seperti apa, itu ada value-nya untuk orang lain. Oke, ngomongin soal trend sekarang juga kan, lagi banyak nih kayak fashion-fashion yang thrifted gitu kan. Maksudnya kayak orang-orang pengen mendaur ulang baju supaya usia bajunya itu lebih panjang karena nggak pengen yang kayak fast fashion gitu. Nah, kalau dari brand kekasih itu ada consideration ke arah situ, nggak sih, Kak, kayak pengen bikin baju yang lebih sesen itu atau modelnya everlasting gitu misalnya? Ya, kalau misalkan dari aku justru malah karena yang aku bilang tadi untuk yang brand yang adpezo ini kan sebenarnya ready to wear ya. Kalau ready to wear itu kan malah di tempat-tempat brand-brand lain itu, mereka pasti setiap mungkin dua minggu sampai sebulan sekali itu harus keluar yang baru terus. Kalau misalkan aku keluar yang baru terus kan orang-orang kayak nunggu yang baru lagi kan mereka nggak bisa beli karena modelnya masih sama. Kalau di tempat aku justru kayak aku malah jarang untuk ngeluarin model yang baru gitu. Jadi aku pengennya satu model itu bisa, modelnya itu everlasting. Jadi semua orang itu bisa pakai sampai kapanpun. Menurut aku fleksibel karena kayak kita mau pakai untuk acara casual aja bisa, tapi orang-orang itu mau pakai untuk kondangan juga bisa. Terus kayak sopan juga bisa dipakai semi-formal. Untuk kayak meeting juga bisa. Jadi benar-benar satu desain yang menurut aku itu bisa persetal banget sih kayak dipakai dalam segala occasion gitu. Terus dengan style model itu paling aku kalau misalkan ngeluarin yang baru, DNA-nya nggak akan mungkin jauh-jauh dari situ. Paling yang berubah itu cuma warnanya ada sheets yang baru, palet-palet yang baru atau bahan yang berbeda, tapi dengan style yang sama gitu. Jadi yang ditawarkan dari acara casual sendiri emang, yang pertama tadi karena ukurannya cenderung untuk coi-coye slim, jadi memotivasi orang gitu ya. Dan yang kedua juga model-modelnya tuh yang long lasting, jadi orang kalau pakai itu bisa dipakai berulang-ulang kali gitu ya. Benar. Oke deh. Jadi kita harus belajar banyak loh Kak dari obrolan tadi, kayak jadi ngerti di dalam-dalam industri fashion tuh kayak apa, terus cara-cara buat bikin fashion yang bagus tuh seperti apa. Jadi terima kasih banyak Kak buat waktunya udah sharing sama kita ya. Thank you banget juga udah invite aku. Sukses Kak buat usaha-usahanya ya. Iya, makasih. Dadah, thank you. Iya. Nah, Sobat Medkong itu dia obrolan aku. Jadi kalau misalnya kamu suka sama videonya, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya ke teman-teman. Dadah, sampai ke tahun minggu depan. Sub indo by broth3rmax